Indonesia sedang di abad pemersihan Fenomena saat ini yang terjadi jelas bukan kisapan jempol Bahkan terjadi di sepanjang sejarah di negara ini, jadi baru ini Saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Muhtar Muti Sang Mursid Sidikiyah Jombang Pasca terjadinya ujian dalam keluarga atau mencakup maruah pesantren Sidikiyah Yang saat itu maruahnya seperti ditelanjangi dengan adanya isu pemeriksaan Putra Sang Kiai terhadap santriwati yang isunya Dengan santriwati di bawah ini Spontan viral dan spontan sampai merucuk terhadap pesantren Sidikiyah yang Dicabut izinnya Bahkan tidak kurang isu pesantren yang menanamkan paham radikalisme saat itu Nah Seritanya begitu Saat itu saya sempat kaget dengan kabar tersebut dan hampir percaya Lalu selang ramainya isu tersebut akhirnya saya mencoba untuk masuk ke dalam untuk mencari tahu ada apa sih Alhasil ternyata apa yang terjadi Ternyata masalah keluarga awalnya Subekiya adalah putra tunggal Kiai Mukhtar Muti dari Ibu Nyesov Sedangkan Kiai Mukhtar Muti memiliki mantan istri yang sudah tidak lagi berhubungan dan bahkan sudah tidak diakui karena tidak Satu perahu karena dinilai banyak kejahatan di belakang layar Salah satunya ingin menguasai aset Sidikiyah Yang diperuntukkan untuk kepentingan umat tentunya ya Dibagahi untuk kepentingan pribadi Dan juga ada ajaran-ajaran yang dinilai menyesatkan yang dianggap Kiai Mukhtar Muti tidak dalam satu perahu dalam kisah Nabi Nuh Lalu sekarang kita menceritakan tentang Subeki ya Jadi Gusbeki yang disebut sebagai putra tunggal Kiai Mukhtar dari Ibu Nyesov adalah sesosok yang dianggap sebagai Penerus Perjuangan di Sidikiyah Ini pun sesuai apa yang diucapkan Sang Mursid loh ya Saat itu kepada saya Gusbeki seorang pengusaha yang sukses Dia punya usaha seperti pabrik rokok, hotel berbintang ya Hotel berbintang bahkan aktif untuk mempelopori kegiatan-kegiatan sosial dengan menjabat ketua Opsi Salah satu fakta dari campur tangan Gusbeki untuk Indonesia Raya Dengan pergerakan yang dikomandoi Gusbeki Mampu membangun ribuan rumah layak ini bersama warga Sidikiyah dengan cara botong royong Nah sekarang masuk kepada permasalahan yang menjadi bemerang atas perjuangan Gusbeki Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu Gusbeki putra Kiai Mukhtar Mukhti sempat disukai oleh santri watinya sendiri Sangat wajar karena Gusbeki perjayaan tergolong tajir, pengusaha sukses, musisi dan putra seorang pokok sepuk di Jombak Kenal kan? Dulu perempuan ini memiliki harapan pengen dinikahi oleh Gusbeki Bahkan rela untuk dijadikan istri kedua Sikat cerita ya, penurusan cinta ini kagas menengahkan Yang akhirnya ada pihak yang mendukung atas hancurnya calon penurusan Kiai tersebut Yang namanya Gusbeki Siapa lagi kalau bukan Jin Tomang alias istri sang nusit yang tidak dalam satu perahu yang saya jelaskan di awal tadi Fakta yang terjadi menjadi ramai dengan beberapa kali gagal sebelumnya untuk menjelaskan Gusbeki Dan pada akhirnya berhasil juga dengan masalah kagas Entah dengan kekuatan apa dan dari mana yang jelas Permasalahan menjadi seperti benar ada pembergosaan Bahkan sampai viral pencabulan belasan santri wati di bawah buku Dan Gusbeki akhirnya digrepek saat penangkapan dengan ratusan personil kepolisian Seharian panuh penangkapan tersebut dan tidak berhasil sama sekali Walau akhirnya Gusbeki menyerahkan diri datang ke polda Jawa Timur Dan akhirnya Gusbeki ditahan untuk diproses hukum Perlu diketahui pemeriksa Jika kita melihat fakta demi fakta persidangan Hampir semua sidang tersebut tidak layak dipersidangkan harusnya Mulai dari visum yang tidak jelas Saksi JPU yang membantah keterlibatan Saksi korban yang membuka kancing sendiri Bahkan ada cat cinta-cintaan yang diakui sendiri oleh yang katanya korban atau pelakon Ketemu berapa perkara kesaksian tersebut adalah kasus pembergosaan Hampir dari semua persidangan Bukan malah memberatkan malah meringankan Ketakwa Putra Kiai Jombang tersebut Jelas ini kasus rekenyasa Ironisnya saat ini Gusbeki ditutup 16 tahun penjara Sadiskan Sekarang saya mau sedikit flashback belakang Tentang apa yang disampaikan oleh sang musib Sidiqiyah Yaitu Kiai Muhammad Mukundi Mukundi Saat itu beliau sedang menjelaskan bahwa ini fitnah Jangan dibuka disini Kebalilah masing-masing Jika memaksa buka-bukaan nanti akan terbuka semua air Bintang-bintang akan berjatuhan Melatih bersemakan dan apuntung-puntung terapung Itu ucapan Sidiqiyah yang masih terlihat saat-saat viral itu Dan fakta yang terjadi hingga hari ini Semua terbukti Pasca kejadian tersebut Seketika hanya beberapa hari Aik fitnah tersebut ketimbung dengan isu kasus rekayasa sambung Yang menibatkan beberapa bintang dan meratih kebukti Disambung lagi kasus tanjuruan yang membuat bintang-bintang itu gugur Dan terakhir baru saja ada bintang yang masuk ke jalan timur pun Baru sekian hari sudah lontok bintangnya dengan kasus narkoba Dan semuanya terbukti Masya Allah Semoga dengan adanya fenomena ini bisa improveksi Hati-hati karena ini ada pembersihan Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!